Intro Kemudian Dari ayat ke-18 sampai terakhir Ya Kata para ulama Ini ayat berbicara tentang Abu Bakar Siddiq Radiyallahu anhu Ya jadi ayat ini menceritakan tentang Abu Bakar Siddiq Radiyallahu anhu Ya Ini ayat Turun menceritakan Siapa? Abu Bakar Siddiq Radiyallahu anhu Ya bahkan Ijma Ya Bahwa ini ayat bercerita tentang Abu Bakar Bagaimana Ketika da'wah Masih di Fase Mekah Ya Banyak para sahabat Kamuslimin Disiksa Ya diantaranya adalah Bilal bin Hubbah Radiyallahu anhu Dia disiksa Dipukul oleh tuannya Umayyah bin Khalaf Bahkan mesur ceritanya Bagaimana dia dijemur Diterik panas Ya Ditindih Dengan batu Yang berat Yang panas Nabi Nabi Gak bisa berbuat apa Ya Abu Bakar Siddiq Radiyallahu anhu Menolongnya Ya dia Membeli Bilal Ya Sampai Dibilang Kalau membeli Kenapa Budak-budak yang lain Yang memiliki kekuatan Ini bilang Budak dan lemah Tapi Setiap hari Abu Bakar itu Melihat bagaimana Bilal disiksa Akhirnya Dia Membebaskan Bilal Ya Agar apa Selamat dari Siksaan itu Dan bukan cuma Bilal Ada 6 atau 7 Budak Dan Budak-budak yang lemah Diantaranya adalah Bilal Dan Amir bin Fuhairah Ya Sama sekali Abu Bakar Siddiq Membebaskan mereka Bukan karena Mengharapkan Balasan Ya Tapi karena Allah SWT Nah Ini adalah Ini adalah Altyazı M.K. Terima kasih.